Hai bismillahirrohmanirrohim dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hai yang diambil dari salah satu kitab diantaranya dari kitab naso'i hulibad bahwa disana dijelaskan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seseorang menjadi senang dengan menghilangkan rasa lapar juga meringankan kesulitan atau melunasi hutangnya dan dua perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi kejahatannya yaitu menyekutukan Allah dan menyengsarakan kaum muslimin disini ditulis dengan matan hadith ahabbul ibadii lallahi ta'ala anfaun nasilin nas bahwa dalam hadith ini menjelaskan tentang ahabbul ibadii lallahi ta'ala orang yang paling dicintai oleh Allah siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah di sini anfaun nasilin nas orang yang paling berguna bagi sesamanya orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya itulah orang yang dicintai oleh Allah selanjutnya perbuatan yang paling utama apakah perbuatan yang paling utama tersebut disini dijelaskan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seorang mu'min menjadi senang bagaimana caranya yatru du'an hu ju'an dengan cara menghilangkan rasa lapar menghilangkan rasa lapar itu bukan bim salabim tapi kita ngasih makanan ngasih nasi ngasih lauk dan lain sebagainya asalkan yang lapar tersebut menjadi kenyang aw yaksifu anhu karban atau meringankan kesulitan meringankan kesulitan sedang sulit ingin ini ingin itu kita bantu untuk meringankannya dia ingin baju karena gak punya baju kita bantu membelikannya dan lain sebagainya aw yaktilah hudainan atau melunasi hutangnya orang tersebut bingung dan bingung karena banyak hutang kita bantu melunasinya agar dia senang nah itu pun termasuk afdolul a'mal keutamaan dalam beramal nah jadi disini menjelaskan tentang orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan keutamaan amal keutamaan perbuatan adalah memberikan kebahagiaan kepada hati orang mu'min bisa dengan cara kita menghilangkan laparnya memberikan makanan atau menghilangkan kebingungannya menghilangkan kesulitannya atau melunasi hutangnya melunasi hutang dan lagi ada dua hal yang hal ini sangatlah jelek sangat jahat tidak ada hal yang jahat kecuali dua hal yang ini apakah itu yang pertama asyirkubillahi orang yang menyekutukan Allah musri kepada Allah yang kedua wadur rubil muslimin orang yang memberikan atau menyengsarakan kaum muslimin orang yang memberikan kejelekan-kejelekan atau menyengsarakan kaum muslimin baik itu dengan cara menghina menganiaya memberikan kesulitan apapun jenisnya maka itu termasuk hal-hal atau dua hal yang paling dibenci Allah dan dua hal tersebut adalah hal yang paling buruk bahkan tidak ada yang lebih buruk dari dua hal tersebut ini dijelaskan saya mengambil referensi dari sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Naso'ihul Ibad salah satunya yang matan hadisnya A'habbul Ibad ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa'afdalul a'amali idkhalu sururi alaqul bil mu'mini yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yakdi lahu dainan wa khuslatani lasay'a akhbasu minhuma asyirku billahi wadurru bil muslimin wallahu a'lam bisawab